Shalom, salam sejahtera saudara-saudari yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali di channel Jalan Yang Lurus Saya berharap dan selalu berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini Dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Puji nama Tuhan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita bersyukur jika kita masih bisa bertemu di hari ini Dan di hari ini kita akan kembali lagi bersama-sama menyaksikan suatu diskusi yang sangat menarik untuk kita simak Di mana di dalamnya ada teman-teman Apologit Kristen, ada Bang Erben bersama dengan teman-teman Polemikus Kita akan melihat bagaimana mereka akan mengangkat satu tema yang akan menjadi bahan pembahasan atau perdebatan mereka di hari ini Dan kita akan melihat juga bagaimana data-data atau argumentasi yang mereka bawakan Pastinya hal itu harus berkaitan dengan tema yang menjadi bahan perdebatan mereka Maka dari itu tanpa berlama-lama mari langsung kita simak videonya Dan saya harap kita semua bisa menyimak, menonton video ini dari awal hingga pada akhir Supaya kita semua tidak gagal paham Bahkan kita semua juga bisa melihat bagaimana suatu kebenaran itu dibukakan Dan pastinya melalui video ini kita juga boleh mendapatkan berkat yang baru Dan kita juga bisa melihat bagaimana semestinya kita mempertanggungjawabkan iman keyakinan kita kepada Setiap orang yang selalu saja bertanya, mungkin bertanya, dan juga mengusik-musik iman kekristianan Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati Oke, untuk opening statement, temanya apa, Lek? Coba diulang dulu, aku lupa tuh Koralitas Yesus dan Muhammad Oke Dimulai dari pihak muslim dulu aja lah ya Ya, saya nggak apa-apa, nanti closingnya gantian Tadi kan Bang Slayer closing duluan, nanti gantian Irvin closing duluan Saya terakhir closingnya What today-nya kayak gimana? Oke lanjut, boleh Kayak Bang Kores tadi yang ronde pertama tadi bagus kok, peratur Iya, opening statement dululah Ya, oke dari islam Iya, opening statement Silahkan Pak Farhan, 5 menit Oke, terima kasih kepada Bang Kaisar, juga FIC Terima kasih sudah membeli waktu saya untuk diskusi dengan Mr. PowerPoint, yaitu Irvin Dan saya... Saya pikir, jangan begitu, Pak Bagus Jadi, kalau kamu nggak bisa bikin PowerPoint Jangan, kamu berkelas Itu sajungan loh Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak, enggak Enggak, 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 enggak Enggak, 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 enggak Enggak, 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 enggak Oke, oke, mohon maaf Pak Airben dan mohon maaf Pak Kaisar Oke, saya ulangi lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat saudara muslim saya dan netizen muslim saya Juga kepada Bia Kristen Saya ucapkan selamat malam Topik kita sangat menarik Yaitu tentang bagaimana Muhammad SAW secara moralitas Dan Yesus secara moralitas Sebenarnya topik ini berhenti dalam satu menit Harusnya, kalau bagi orang yang mempunyai logika yang kuat Dan narasi-narasi moralitas Kebenaran yang kuat Harusnya topik ini berhenti satu menit Kenapa? Saya jelaskan sekali lagi Muhammad SAW dalam posisi di dalam Al-Quran Al-Karim Dan bagi umat Islam adalah manusia biasa Dan Yesus di dalam kekristnaan adalah Tuhan Jadi ketika ada orang yang menantang saya Membuat sebuah topik yang katanya mau menghancurkan saya Hancur kamu Dan membandingkan Yesus kepada Muhammad SAW Secara justifikasi fundamental Mengatakan bahwa Tuhannya sejajar dengan manusia Itu yang pertama Yang kedua Kalau kita membuat sebuah parameter-parameter tentang moralitas Tentu moralitas itu akan berbeda-beda Dalam perkembangan zaman Nah perbedaan ini biasanya Bagi orang yang tidak berpikir Selalu menggunakan kata anakronisme Apa itu anakronisme? Anakronisme adalah memandang sesuatu perbuatan masa lalu Dikaitkan dengan perspektif masa sekarang Dan itu sangat tidak fair Dalam ranah akademis disebut crazy argumentation Atau argumentasi gila Karena apa? Tahapan-tahapan dari timeline itu akan berbeda Jadi para Iwan Vilah Saya akan membawa dan akan menyajikan bagaimana akhlak Rasulullah SAW Satu Beliau tidak pernah berkata kasar terhadap istrinya Padahal fitnah-fitnah terhadap perkawinan, pernikahan Begitu rupa Saya men-challenge semuanya Ada enggak peristiwa Rasulullah pernah menampak Atau peristiwa Rasulullah pernah membentak istrinya? Tidak ada Itu yang pertama Yang kedua Ketika Rasulullah SAW melakukan sebuah kesalahan Langsung ditegur oleh Allah SWT Kenapa? Di dalam Quran Surat Al-Qalam Ayat 4 dikatakan Ya, engkau lah Rasulullah Akhlakmu di atas Rata-rata Di atas aku Di atas kubur Artinya akhlak Rasulullah mendapat justifikasi kebenaran Dari Al-Furanul Karim Yang kedua Yang ketiga Kalau kita narasikan sebagai sebuah moralitas Moralitas itu tentu berkembang Bagi zaman dahulu Ya, zaman dahulu Ketika melakukan sebuah peperangan Itu akan disebut sebagai warrior Akan disebut sebagai hero Akan disebut sebagai pahlawan Tetapi ketika orang-orang yang tidak punya perspektif yang benar Akan membuat anakronisme yang saya bilang tadi Bahwa orang yang perang itu adalah penjahat Dia tidak melihat perspektif zaman dulu Ketika perang adalah sebuah pertunjukan eksistensi kehidupan Yang harus dijaga Ya, itu yang ketiga Yang keempat Moralitas Rasulullah SAW Bagaimana di dalam sebuah hadis Aisyah ketika ditanya oleh salah satu seorang sahabat Bagaimana Muhammad itu akhlaknya? Rasul Aisyah RA menjawab Akhlak Rasulullah adalah Al-Quranul Karim Apa yang ada di Al-Quranul Karim Itulah yang dikerjakan oleh Muhammad SAW Parameternya jelas Ada akhlak-akhlak yang dijaga oleh Rasulullah Saya sudah paham akan diarahkan kemana topik ini Karena dengan sangat percaya diri Teman diskusi saya Mengatakan semalam dengan sangat arugan Akan saya hancurkan kamu Saya sudah tahu akan dibawa ke arah mana diskusi kita kali ini Tetapi saya akan memberikan sebuah bukti data secara logika Tanpa saya membuka sama sekali materi Data saya ada di otak saya Bagaimana cara menilai moralitas itu Moralitas yang akan berjalan sepanjang waktu Jadi ada moralitas temporal Ada moralitas yang berjalan sepanjang waktu Contoh kebohongan Bohong dari zaman dahulu sampai zaman sekarang adalah moralitas yang buruk Kedua Mengumpat atau berkata kasar adalah moralitas yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang Tetap dikaitkan sebagai keburukan Nah ini yang moralitas yang tidak bisa terubah oleh timeline Atau tidak temporary Sesuatu yang kekal Nah nanti kita buktikan siapa yang memiliki dosa Di dalam kekekalan moralitas ini Moralitas yang kekal tanpa temporari atau timeline Tetapi saya baris bawahi Ingat Muhammad SAW adalah manusia biasa Dan yang disandingkan yang mereka anggap sebagai Tuhan Bagi kita umat Islam kita berterima kasih Berarti Tuhan mereka disajarkan dengan Muhammad SAW sebagai Rasul kita Terima kasih Semoga diskusi kita kali ini akan memberikan manfaat buat kita semua Salam selamat malam Ya lanjut Laya Erben dari pihak Kristen untuk Saya akan tetap Karena saya suka dengan menunjukkan data Tapi saya akan tetap Saya hanya bagi orang yang mau cerdas Oke Jadi moralitas yang diajarkan Yesus itu Terhadap hukum Taurat Yesus menerima salah utuh keluarga Monogami kesetiaan kesucian Kesucian Di luar ini adalah dosa Tentang pekerjaan Jelas hubungan dengan lawan jenis Menginginkan dalam hati berdosa dengan pemerintah juga iya Dan pusat ajaran moral dalam Alkitab itu adalah kasih kepada Tuhan dan sesama Saya cepatkan Ini dasarnya standar moralitas Berbuat baik kepada yang berbuat baik itu manusiawi Berbuat baik kepada yang berbuat jahat itu sifat ilahi Standar ini terlalu tinggi Sehingga orang yang menganggap kasih itu menjadi hal yang sia-sia Karena kasih itu memang kasih ilahi Manusia yang dikuasai setan Akan menganggap kasih ilahi itu sebagai musuh Ajaran Alkitab Kristen tidak mengenal berbuat jahat kepada yang berbuat jahat Atau berbuat jahat kepada yang berbuat baik Ini sesuatu hal yang sangat tidak benar Sumber moralitas Kristen itu adalah hati yang berpusat kepada Yesus Maka hati Yesus, pikiran Yesus, ajaran Yesus yang menguasai hati Itulah sumber moralitas Makanya orang yang tidak sungguh-sungguh pada Yesus Moralnya ambruk Oke Kita lihat moralitas Yesus Yesus itu mengasihi anak-anak Yesus itu manusia yang sempurna Tuhan itu gelar kepenguasaan Saya bisa jelaskan itu karena kata Tuhan berasal dari Tuhan Artinya penguasa Tuhan dengan ala beda Tetapi karena parahan tidak mengerti Nanti kamu belajar sama Jumah Udah ku bimbing Jumah baik-baik tentang hal itu Yesus bukan mengawin anak kecil Yesus mengangkat derajat wanita Bukan menjadikan wanita sebagai properti seks Yesus menyembuhkan orang Bukan menyakiti orang yang sehat Yesus membangkitkan orang mati Bukan mematikan orang hidup Yesus mengasihi orang yang menyelipkan Bukan membunuh orang yang mengkritiknya Yesus menyuruh pengikutnya untuk menyerungkan pedang Bukan menyuruh pengikutnya menghunus pedang Yesus mengajarkan betapa mulianya institusi perkahwinan Bukan menjadikan nikah sebagai kontrak bisnis Untuk menikmati Yesus tidak memiliki budak Dan tidak pernah menyuruh orang untuk perbudakan Tetapi ada orang yang menjual beli budak Bahkan menggauhi budak Yesus tidak menginginkan istri orang lain Dan mengajarkan untuk menjaga kekudusan mata Tetapi ada orang menginginkan Istri orang lain Atau mantan istri orang lain Yesus tidak menginginkan harta orang lain Apalagi mahas Seperti yang dilakukan itu dan ini Ya Bahkan menampus properti orang lain Dan menjadikan jisya sebagai sumber pemasukan Yesus mengabarkan kerajaan Allah dengan cinta kasih Bukan mengabarkan Atau memperkerjaan Kekuasaan dengan pedang Yesus mengabarkan kerajaan Allah yang terdiri dari kebenaran Dan si catra sukacita Bukan menginginkan mengikuti Pengikut Untuk menikmati pesta seks di surga Jadi kualitas Alkitab Dari seorang Nabi Allah Atau manusia Yesus Kristus Itu dilahirkan dari ras nabi Ramalan seorang nabi Harus dapat diperifikasi Atau dia harus melakukan mujizat Untuk membuktikan otoritasnya Pesan seorang nabi harus sesuai dengan wahyu sebelumnya Kalau bertentangan Itu bukan nabi Tapi nabi rong Akhlak seorang nabi harus menjadi panutan Bagi umat manusia Dimanapun Dan selalu Yesus Akhlaknya Sampai hari ini menjadi panutan Bagi orang-orang Yang mengubah dunia menjadi baik Ya Kegunaan moralitas itu bukti iman Tanda cinta kepada Tuhan Supaya kita makin mengerti kebenaran Supaya kita menjadi saksi Tuhan yang baik Menjaga persyukur Tuhan dengan Tuhan Mendekatkan diri pada Tuhan Memberikan damai Supaya Tuhan Lebih memakai kita dalam pelayanan kita Agar kita mendapat tempat yang tinggi Parhan Saya katakan Kamu sudah menggali kuburmu malam hari ini Saya pastikan itu Ya Kalau saya berbicara tentang Ajaran Kristen Ini dia Yang benar mulia adil suci manis Sedat didengar Pikirkan Tulajari Terima Dengar Lihat Dan lakukan Itu sendaknya Baru disingkatan Percebulan kecemaran HW6 Penyembahan berhala sihir Persetuan perselian Iri hati amarah Dan semuanya ini Dikatakan Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah Jadi moralitas yang diajarkan oleh Yesus Sempurna Tidak ada cacat Tidak ada kekurangan Oke Waktu habis Oke Terima kasih Saya bilang seperti itu Menjual kemanisan Tetapi pahit hasilnya Ya Pura-pura manis Tetapi sebenarnya adalah pahit Di dalam lukas 2236 Bisa ditampilkan Waktu di Apa Di pause dulu Moderator Mohon maaf Biar Ini Karena saya ada di otak saya ya Jadi saya tidak pakai powerpoint Otak saya tidak saya limpahkan ke komputer Tetapi ada di kepala saya Lukas 22 Ayat 36 Sebentar Oke Terima kasih Lukas berapa? Lukas 22 Ayat 36 Sebentar ya Sebelum dibaca Nanti aku nyalain dulu ya Oke Siap 36 ya 36 36 Oke Sebentar waktunya mana ya Wah Nggak bisa ya Kalau saya sambil waktu ya Ya nggak bisa dong Bisa Bisa Itu bisa Langsung lanjutin aja Nggak apa Nggak bisa dong pak Nggak bisa dong pak Nggak bisa ya Tapi Saya bacakan aja lah ya Percaya ya Saya Lebih paham Paypal daripada Airband Ini saya bacakan langsung Lukas Sebentar 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 Waktunya tetap Jangan dijalankan dulu Jadi gini ya Dia masih bertanya Nanti 5 menit kemudian Saya akan menjawab Kemudian saya bertanya Kemudian dia akan menjawab Betul Betul Jadi Ini waktunya 5 menit itu bertanya Sambil menjawab Bertanya sambil membangun A premise Itu Jadi 5 menit itu membangun premis sambil menjawab. Udah waktunya? Siap, siap. Oke. Lukas 2236, jawab mereka. Satu, apa satu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendalah ia membawanya demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyai hendalah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Jelas, bahkan sampai untuk membeli pedang pun menjual jubahnya. Saya terlihat hipokritasisasi, sebuah kemunafikan yang sangat luar biasa menurut saya. Ketika tadi dia mengatakan, Yesus adalah orang apa, adalah yang menyarungkan pedang, bukan. Ini suruh membeli loh. Itu yang pertama poinnya ya. Jadi, di dalam diskusi, itu adalah data dan fakta. Itu harus laras dan linier dengan apa yang kita argumentasikan. Saya sudah bilang tadi, Muhammad SAW adalah manusia biasa. Tentu, dia ada kesalahan. Tetapi oleh Allah SWT setiap salah langsung ditegur di dalam ayat Al-Quran dan Rasulullah SAW. Kesalahan-kesalahan yang dimaksud kesalahan adalah kesalahan-kesalahan kecil. Ya, bermuka masam, seperti itu. Yang temporari. Ingat, ada dosa atau moralitas yang bersifat permanen. Seperti bohong, seperti mengumpat. Itu permanen sifatnya. Tetapi ada yang temporari. Apa itu temporari? Sesuatu yang dulu dianggap salah, belum tentu sekarang dianggap salah. Atau sesuatu yang dianggap benar di masa lalu, belum tentu dianggap benar di masa sekarang. Itu yang saya maksudkan. Tidak anapronisme yang dipikirkan. Nah, ketika tadi mengatakan bahwa Yesus mengatakan tidak pernah untuk mengangkat pedang, di sini terjelas terbukti. Kalau dalam ranah dialektika akademis, ketika saya bisa mematahkan argumen, itu biasanya nilainya tiga. Dan yang dipatahkan itu nilainya nol. Semua pasti mendengar tadi, dia mengatakan seperti itu. Dan dalam Lukas 2236, saya kasih bukti nyata kepada dia, bahwa Yesus menyuruh membeli pedang. Bahkan dengan menjual pejubahnya. Poin pertama. Poin kedua. Ketika tadi dia mengatakan dengan jelas bahwa istri-istri, budak, seks, segala, dia terlupa bahwa nilai-nilai moralitas itu adalah yang ada di dalam timeline zaman tersebut. Saya kasih contoh. Saya mau saya screen, waktu dimatikan dulu. Saya sambil berjalan sambil ini. Saya saya screen ya. Bagaimana di dalam Amerika sendiri, budaya Amerika di tahun 1600-an. Dia paham apa itu moralitas, apa itu timeline dalam sejarah. Bentar. Saya kasih ya. Mana tadi data saya? Yang ini kayaknya. Nah ini. Ini bahasa Inggris ya. Saya langsung translate-kan ya. Translate-kan langsung ya. Jangan di ini dulu. Saya translate dulu di Indonesia kan. Nah ya. Saya kasih bukti di sini. Ini adalah para ahli semua dalam bukunya. Perlu diingat bahwa banyak janda abad pertengahan tidak tua. Ahli waris penting sering menikah antara usia 5 dan 10 tahun. Ini tahun 1680-an loh. Profesor Richard Wortley dan Profesor Stephen Smelborn keduanya menyatakan bahwa sebelum tahun 1900, gadis-gadis menikah sangat muda. Dalam pernyataannya dia berkata gini. Ini dalam bukunya Bulog tahun 2004 ini. Dalam masyarakat Eropa, abad pertengahan dari awal modern isia usia pernikahan tetap rendah. Dengan kasus pengantin yang tidak didokumentiskan semudah 7 tahun. Umur 7 tahun. 1900-an loh ini. Meskipun penikahan biasanya tidak dilakukan sampai gadis itu mencapai pubertas. Jadi belum pubertas saja tahun 1900-an itu. Di Amerika, di Eropa. Itu menikah umur 7 tahun. Wow. Apakah itu dibuat kejahatan? Tidak. Karena itu dilegalkan oleh peraturan Amerika dan Eropa. Inilah yang saya sebut sebagai sebuah anachronisme ketika kita memandang peristiwa masa lalu dikaitkan dengan peristiwa masa sekarang. Smart thinking. Yang ketiga poinnya adalah ketika dia mengatakan merampas istri. Saya mau tahu ditujukan kepada ketika istri anak angkatnya. Ini Rasulullah SAW adalah tonggak suri toladan. Seperti yang di dalam hadis Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam diri Rasulullah SAW ada suri toladan buat umatnya. Yang saya katakan ketika Rasulullah SAW menikahi anak angkatnya. Artinya di sana ada pelajaran yang harus diambil. Kenapa? Dia anak angkat. Tidak ada garis nasab. Ingat tidak ada garis nasab di sana. Jadi anak angkat bukan anak kandung. Asbabul nuzul dari ayat tersebut adalah ketika para sahabat meminta pendapat. Meminta wajangan seperti apa nasab itu. Diceritakan hal ini menjadi sebuah parameter. Tidak ada nasab. Anak angkat tidak ada nasab. Tetapi kalau anak kandung tidak boleh. Ingat anak kandung tidak boleh. Nah ini anak angkat. Artinya menantu yang dinikahi oleh Zaid ini adalah bukan garis nasab dari Rasulullah. Karena Zaid adalah anak angkatnya. Itu ya. Terima kasih. Oke. Tanya jawab dari pihak muslim. Pak Paran silahkan. Lanjut ke pihak Kristen. Layar ben. Oke. Ayat Lukas yang kamu ambil tadi itu. Ini saya jawab dari tafsir. Beromain penafsiran Alkitab yang terbitkan LAI. Mengatakan bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberi pedang. Namun yang jelas ini ada kaitan dengan kenyataan bahwa mereka akan dianggap sebagai pemberontak. Secara keseluruhan ayat ini mengatakan bahwa pengikut-pengikut Yesus harus siusnya dia menghadapi kesulitan. Ini penafsiran. Dan saya punya bukunya dari Matthew sampai Wahyu. Saya beli 1.500.000 dulu. Itu diskon. Perhatikannya Israel dewasa dalam hitungan 20 tahun usia. Dan mereka dicatat dalam peristiwa keluar dari Mesir. Artinya argumenmu itu membenarkanmu dari orang-orang yang memang pemikirannya liberal. Artinya keyakinanmu itu setara dengan pemikiran liberal. Selamat datang. Oke. Sekarang ini pernikahan baginda dengan Aisyah. Saya akan bahas ini. Dikatakan di sini sumbernya ada. Silahkan kalian cek sendiri. Bahkan di sini dikatakan Aisyah masih main boneka ketika diantar ke kamar. Ini sumbernya ada. Hadisnya ada. Bisa anda cross-check. Silahkan anda ketik. Saya tidak asal bicara. Saya bawa powerpoint. Karena memang powernya itu akan meruntuhkan setiap orang yang suka bersembunyi di dalam kebodohan. Saya katakan. Nabi Nikahi Jainab juga. Ada data-datanya di sini. Maka tak kalah jahit telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya. Artinya menceraikan. Artinya di sini masih sebagai istri. Kemudian diceraikan. Setelah diceraikan baru. Kalau saya sebagai seorang ayah angkat. Maka saya akan damaikan mereka. Menjadi suami istri yang baik. Bukan saya ambil jadi milik saya. Itu kalau saya. Tetapi kalau kau bangga dengan ini. Silahkan. Itu keyakinanmu. Nabi Nikahi Wani terlebih dari empat. Tapi kalau ini memang wahyu bagimu. Silahkan. Tidak ada masalah. Ini kebenaran imanmu. Kamu bangga dengan ini. Lakukan. Pegang teguh. Kerjakan. Tidak masalah. Nabi ceraikan istri. Dan akan dapat berhenti yang lebih banyak lagi. Tidak apa-apa. Kalau ini memang iman muslim. Silahkan praktekkan. Lakukan. Tidak masalah. Ini ya. Makan boleh menceraikan. Nanti dihenti. Baru dikarenakan ini. Ada budak boleh dikawini. Hukum menggaulih budak. Inilah kebenaran. Inilah moralitas. Yang ada di dalam ajaranmu. Tidak apa-apa. Bagus. Saya tidak protes. Ada lagi ini. Nabi dan umu kilfah. Ini dibunuh. Kenapa? Banyak sekali. Baru tentang kecurangan dalam nikah ada. Dengan demikian mengapa engkau menyutubuhinya. Nabi meminta sahabatnya untuk mati terbunuh. Saya telah membuat tidak adil kepada saudara-saudara aku. Nabi sendiri ngomong. Baru Nabi tentang berkata jujur. Dia katakan Quran bilang berkata yang benar. Alias tidak boleh bohong. Tapi hadis bilang boleh berbohong. Inilah moralitasnya. Nabi tentang berkata jujur di sini. Oke. Baru tadi kau katakan. Bahwa berubah kasar pada isa. Silahkan nanti buah hadisnya ini. Maka beliau pun mendorong dadaku dengan keras. Hingga terasa saksa bagiku. Alham. Ini data. Jadi bukan hanya berkata kasar. Didorong sampai sakit ya isa. Baru mengajarkan umatnya untuk melangkar sumpah. Ini data-datanya. Saya tunjukkan saja. Nabi mengajar untuk berdusta. Ini data-datanya. Nabi meminta umatnya untuk mengorbankan diri. Untuk diri sendiri. Ini saya disebutkan tadi. Nabi mengaku kalau diperintahkan untuk memerangi. Boleh bermerangi. Inilah moralitasnya. Hebat. Gak apa-apa. Inilah kebenaranmu. Kau masalah. Merkata itu dibunuh. Itu ajarannya. Semuanya ada. Nabi. Hina. Pakakan dibunuh. Ini moralitas semua. Gak apa-apa. Hina Nabi. Halal darahnya. Silahkan dicek. Apakah betul? Hadis penguat yang mengatakan bahwa Dara wanita yang indah Nabi Haral. Ini data. Silahkan kalian cek sendiri. Ini powerpoint yang powernya full. Bukan hanya powernya. Tapi power, 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 full. Habis kau. Nabi menggilir sembilan istri dalam satu malam. Ini ada hadis. Saya tidak tahu apakah ini hadis ini benar atau tidak urusanmu. Tapi saya hanya menunjukkan. Bagaimana kamu menangkapinya. Baru Nabi merajam perempuan yang mengaku berzinah. Saya baca tadi ini sedih hatiku. Tapi kalau memang ini moralitas. Silahkan. Hadisnya ada. Silahkan dibaca. Wanita hibahkan diri kepada para rasul. Boleh. Itu bagus. Gak apa-apa. Kalau ini memang tiakinannya perlahan. Terserah bangga dengan kamu. Kalau kamu yakin dengan ini. Sekarang pertanyaan terakhir. Siapa yang terbesar? Isa. Yang kalian anggap sebagai Yesus. Dengan Muhammad. Dikatakan bahwa Muhammad mau nampung atas dosa. Isa lahir dari seorang perempuan. Perawan. Isa bisa berbicara. Bahkan dikatakan Isa tidak jalan setan dan seterusnya. Oke. Itu saja. Saya pikir. Perlahan sudah tamat. Saya pasu. Saya sudah selesai. Silahkan perhat. Menjelaskan semuanya. Udah. Habis. Silahkan. Sintas. 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 Oke. Sintas. 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 Saya juga diam kok. Tenang-tenang. Duduk di pojokan. Sambil bawa tisu. Oke. Saya akan mulai. Ketika dia mengatakan. Dengan jelas bahwa. Mendorong. Dia tulis doang. Itu kata mendorong. Padahal hadis itu. Sangat familiar di umat Islam. Bahwa Rasulullah mendorong saat itu. Mendorong. Bahkan ada yang memukul. Ketika Rasulullah. Di saat Haji Wadah. Beliau terakhir mau meninggal. Siapa yang merasa tenang. Aku sakiti. Silahkan balas. Di hadis itu. Sahabat datang untuk ingin membalas. Tapi malah dia memeluknya. Itu malah membukul. Ya mendorong. Karena apa? Saat itu terjadi. Tapi lindong. Hadis-hadis. Hadis sepenuhnya. Itu yang jawaban saya ya. Makanya saya selalu. Dia mengatakan. Selalu gak ada poinnya. Kalau saya katakan. Tadi bawa. Di lukas tadi ya. Bahwa Yesus suruh membeli penerbih. Sebentar. Secara sepenuh. Bukan-bukan. Aduh kok kayak gini ya. Kamu minta. Hadisnya saya tampilkan. Saya tampilkan. Saya membeli. Lengkap. Lengkap. Itu ada alasannya. Ada as-27nya. Nanti-nanti aja nanti. Di close statement. Gak boleh moderator. Ini mendistrik saya. Moderator. Dia boleh mengumpulkan. Gak boleh dong kayak gini dong. Mengumpulkan datanya nanti. Mengumpulkan datanya nanti. Menampilkannya di terakhir RBN. Jangan pas giliran saya. Seharusnya. Seharusnya bro yang menunjukkan. Bukan. Karena bro. Bro sebagai orang muslim. Bro yang harus tunjukkan. Mengajari saya. Ini waktu saya. Ini saya bantu kamu menunjukkan datanya. Kamu jelaskan. Ini waktu saya. Iya udah kamu ngomong. Saya ingat tunjukkan data. Bahwa. Apa yang kamu bilang itu. Sesuai dengan rasa. Moderator. Mohon maaf. Ya biarkan lah. Nanti biar. Kamu hilangkan dulu itu. Nanti kamu bisa membantah RBN. Jangan kepanasan gitu. Ini kan. Aduh. Masa sih guru kayak gini. Ngajar di TKJ kamu lah. Tolong ditutup. Saya screennya. Saya akan saya screen. Bagaimana. Ayat-ayat yang lainnya. Aduh bisa saya screen gak nih. Ya. Tolong bukakan dong di kejadian ini dong. Kejadian. Kejadian 38. Ayat 6. 11. 15. 15. Saya bacakan aja ya. Gak bisa ya. Gak bisa ya. Waktu jalan lagi. Waktu jalan lagi. Bentar. Sampai dia ngomong. Atau ini aja deh. Dua Samuel dulu deh. Dua Samuel 12. 11 ya. Saya sambil baca ya. Beginilah firman Tuhan. Bahwa sanya malah petaka akan putimpakan ke atas fungsi yang datang dari kaum keluarga mu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu. Dan memberikannya ke... Moderator. Mohon maaf. Kita biscara Yesus dengan Muhammad. Yang ada di ayat tadi itu bukan tentang Yesus. Mohon maaf. Ya. Fokus ke tema. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Itu bukan tentang Yesus. Yesus baru hadir sebagai manusia di zaman PB. Bukan di PL. Ya lanjut. Fokus ke tema aja Pak. Tolong moderator itu enggak boleh. Silahkan Pak Parhan. Coba tunjukkan ajaran Yesus mana yang salah. Silahkan. Halo? Halo? Pak Parhan? Parhan? Kasih ada enggak? Sudah keluar. Keluar deh. Sinyal apa gimana? Sinyal. Tunggu dulu. Ya Awi. Wih. Gimana Wih? Coba kontak dulu Wih. Awi. Silahkan di kawan-kawan muslim menjelaskan data-data itu. Saya tidak protes data itu. Memang begitu tertulis. Kalau teman-teman muslim ingin tahu kayak gimana. Kalian lihat. Kalian ketik. Kalau mau nanti saya kasih GEWC. Saya kasih powerpoint-nya. Biar di-share sama kalian. Silahkan kalian kelarifikasi. Wih. Itu. Parhan dikontak dulu dah. Oh kenapa? Kayaknya sinyal deh kelempar kayaknya. Oke. Sebentar dulu ya. Saya coba kontek Pak Parhan. Kalau gitu. Karena dia kan. Oh belum-belum dia ini. Semua data yang ada di powerpoint saya itu. Sekarang saya kirim sama Pak Kaisar. Pak Kaisar silahkan dikirim sama teman-teman muslim. Saya kirim sekarang. Karena saya dialog jujur. Kalian bisa kelarifikasi satu-satu. Itu mantap. Supaya saya tidak salah memahami. Tunggu sampai 15 menit lagi. Kalau enggak kita tunda aja dulu. Kita tunda. Ganti aja. Oke. Banyak di sini. Coba saya sabar dulu setara muslim saya yang ada di sini. Coba dibukakan maiknya dulu. Saya mau bicara dengan setara muslim saya di sini. Kita tolong. Bang Kaisar. Ada burundah bang Juma ada di sini. Buk luar. Ini Uniripa. Uniripa. Ada Uniripa. Ada bang Tristan. Dibukakan aja. Tristan. Tuh saya buka. Assalamualaikum Uniripa. Waalaikumsalam. Alhamdulillah senanggar. Sehat ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Kaisar semuanya. Sehat Bu. Sehat. Oke. Iya. Kalau enggak ketemu di sini. Ada. Ya. Sambil kita tunggu ini. Uniripa belum siap untuk ini. Sekretar informasi ya. Kepada teman-teman Tristan. Uniripa belum siap untuk berdebat. Jadi masuk di sini cuma menyimak saja. Ya masih kondisi pemulihan. Oke. Kita doakan. Ya cepat sembuh. Bu Uniripa. Terima kasih. Ya mungkin ada teman-teman yang mau ingin mengganti. Boleh ya Resen. Kalau bersedia gitu. Boleh di Resen. Mungkin. Ada enggak? Saya pikir. Kalau parahanda sudah. Assalamualaikum buat yang muslim. Ini aja. Ini ben. Ini aja. Kalau tadi dia ngomong kamu nyelah. Bukan. Mungkin ya. Ini aku bicara mungkin. Sebentar. Ya ngomong. Orang lagi ngejelasin. Bisa jadi ada hubungan. Sebentar. Semua yang keajaran baru. Kok ngomong terus. Bukan. Sabar Pak Rb. Sabar. Sabar. Kamu dua kalinya lalu. Wajar dia. Kalau begitu wajar ya. Enggak. Masalah moralitas dirimu yang jadi bermasalah. Iya. Kok itu kencang-kencang tuh. Hebat sebenarnya. Aku salut. Udah. Udah. Saya tidak berhadapan dengan kamu. Ya. Suruh parahhan. Bisa saja gantikan loh. Enggak. Kok nyorotos terus kayak beo. Enggak. Suruh si parahhan yang besar mulut itu datang sekarang. Nah. Mungkin dia lagi. Bersedia diganti atau dikundang aja. Enggak usah. Kalau ilmu kalian. Enggak apa. Kalau yang besar-besar mulut kayak gitu tuh. Saya sangat gemen. Enggak. Saya bisa pastikan dia tidak akan bisa menjawab. Karena saya datanya lengkap-lengkip. Kalau enggak dia ditunda ya Ale? Sudah. Sudah ditunda aja. Oke. Saya ke sini. Saya mau istirahat. Oke. Terima kasih kawan-kawan semua ya. Saya sudah kirim datanya sama Pak Kaisar. Teman-teman muslim. Silahkan diklarifikasi. Besok bisa diklarifikasi sama saya. Supaya saya jangan salah memahaminya. Datanya lengkap di situ. Coba diklarifikasi. Pak Kaisar silahkan diklarifikasi. Hal itu sama mereka. Tolong dibukakan salah satu mute-nya. Pak Amirka atau Pak Kaisar silahkan saya mute-nya. Saya menelpon Pak Karno. Saya bicara itu bukan untuk mengina kalian. Bukan untuk mengina Islam. Saya karena membaca itu aja. Saya membaca itu. Dan saya ingin tahu apakah betul-betul benar atau betul atau salah. Kalau salah kalian bisa klarifikasi ke saya. Sehingga saya tidak mengajarkan itu sama orang. Tapi kalau benar. Ya saya tidak tahu mau ngomong apa. Itu saja. Saya sebenarnya sudah dimarahih istri. Karena sudah terlalu malam ini. Tapi demi parkan. Saya siapkan waktu saya. Saya biasanya jam 11. Oke. Oke. Sudah ya. Cukup. Oke. Terima kasih teman-teman yang ada di live YouTube. Kalau pahannya mau. Besok jam 8. Mungkin kita bisa bicara santai aja kayak gini. Oke. Siap. Tapi fokus Yesus ya. Jangan kutip-kutip kita PL. Yesus tidak ada di kita PL. Dalam hal ajaran etika dan moralnya. Karena Yesus baru hadir di jaman PB. Oke. Siap. Siap 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 siap. Oke. Terima kasih. Oke. Saya hampir di sini. Terima kasih Pak Penunggak Kugra, Tristan dan kawan-kawan Muslim lainnya. Aku mengasihi kalian. Oke. Terima kasih. Jadi diskusi. Lantaran pada kendala teknis ya. Peparuan Pental. Sinyalnya. Maka diskusi ini kita akhiri sampai. Sampai sekarang. Terima kasih waktunya. Rekan-rekan Muslim dan Kristen yang hadir di Kuangjung ini. F.I.C. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih ya. Selamat malam. Oke. Saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah menyaksikan. Serta melihat bagaimana keseruan diskusi antara para Apologit Kristen Bang Erben dan juga teman-teman Polimikus. Dan kita juga melihat bagaimana di hari ini mereka mengangkat satu tema yang menjadi bahan perdebatan mereka. Yaitu tentang moralitas Yesus dan juga Muhammad. Dan kita bisa melihat dan memberikan penilaian terhadap setiap data-data yang mereka bawakan. Yang berkaitan dengan subtema pembahasan mereka di hari ini. Apakah semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya atau malah sebaliknya. Dan lagi-lagi kita melihat bagaimana Bang Erben ini dia sangat luar biasa. Menguasai setiap materi dan data-data yang dia serta argumentasi yang dia bawakan itu. Semuanya bisa dimengerti dan dipahami karena dia menggunakan bahasa yang sederhana. Yang mudah dipahami oleh banyak orang. Dan pastinya itu sesuai dengan fakta yang sungguh-sungguh dan benar-benar terjadi. Tetapi kita melihat bagaimana seorang polimikus ini ketika Bang Erben meminta dia untuk menunjukkan data atau ayat Alkitab yang berkaitan dengan moral Tuhan Yesus. Seperti itu yang dia anggap bahwa Yesus sendiri mungkin tidak bermoral seperti itu. Ketika Bang Erben melontarkan pertanyaan itu malahan dia mengambil perjanjian lama. Ayat-ayat yang ada dalam perjanjian lama yang tidak berkaitan dengan pembahasan mereka tentang moral Yesus Kristus seperti itu. Dan ketika dia ditanya lagi apakah ada ayat Alkitab yang menuliskan bahwa Yesus ini tidak bermoral seperti itu. Tetapi dia tidak menemukan karena dia tidak menemukan. Akhirnya dia kabur dari ruang diskusi atau debat. Sedangkan Bang Erben sendiri dia dengan tegas dan juga berani untuk meng-share setiap data-data dan juga file-file yang dia kumpulkan yang dia gunakan untuk menjadi bahan diskusi atau debat di hari ini. Dan dia sebarkan dan dia meminta supaya orang-orang bisa mengkritik apakah setiap data yang dia susun, yang dia buat, yang dia pelajari itu tidak sesuai dengan fakta dan kebenarnya atau malah sebaliknya. Dan ya ini merupakan suatu keterbukaan ya dimana kita mau kita sama-sama semestinya saling mengkoreksi seperti itu. Jika ada suatu kesalahan ya kita baiknya mengkoreksi menggunakan juga data-data yang mendukung koreksian kita itu seperti itu. Supaya kita sendiri juga bisa melihat bagaimana bahwa kita semua bisa saling melengkapi seperti itulah ya. Dan ya lagi-lagi juga kita mau lihat ya di dalam suatu ranah diskusi ini ketika seorang polemikus ini dia tidak bisa membantah setiap pernyataan dan argumentasi dari Bang Erben. Dan Bang Erben memutarbalikan pertanyaan kepada dia, dia malah kepanasan dan juga terus berkorek-korek seakan-akan dia lebih mengetahui dan memahami tentang siapa pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Padahal ya, padahal dimana tidak ada di dalam ayat Alkitab dituliskan bahwa tentang bahwa Yesus tidak memiliki moral. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Yesus ini semasa dia ada di dunia, masih ada di dunia pada waktu itu di 2000 tahun yang lalu malah dia mengangkat moral dari seorang perempuan Sunda seperti itu. Dan bagaimana dia juga banyak melakukan hal-hal yang pastinya tidak berkentangan dengan moralitas itu sendiri. Tetapi ya, walaupun bagaimanapun cara dari teman-teman polemikus mencari kesalahan yang menyatakan bahwa Yesus tidak memiliki moral ya pasti tidak akan didapat seperti itu. Ya, itulah dia teman-teman diskusi yang sangat seru dan menarik dan ya saya harap kita semua bisa menyimak video ini dari awal hingga akhir supaya kita semua tidak gagal paham dan pastinya kita juga bisa memiliki pemahaman yang baik yang benar juga tentang bagaimana kita mempertanggungjawabkan seiman keyakinan kita kepada setiap orang. Dan kita juga terus berdoa untuk teman-teman al-poologi Kristen dimanapun mereka berada supaya mereka boleh terus dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan dengan hikmat Tuhan untuk menjadi terang berkat dimanapun mereka berada. Oke teman-teman, sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!